BP2MI akhirnya menyampaikan surat kepada intansi terkait di Kerayan, seperti Polsek Kerayan, Puskesmas Kerayan, dan Ramil dan pihak bandara, untuk atas dugaan percaloan terhadap PMI yang masuk ilegal di Kerayan selama ini. Ternyata, sebelum dugaan percaloan tersebut terungkap, praktik ini juga terus dilakukan kepada PMI yang pernah masuk lewat jalur tikus di Kerayan. Itu dipastikan Kepala UPT BP2MI Nunukan, Kombes Polhotma Victor Sihombing. Setelah mengetahui hal tersebut, Hotma langsung berkoordinasi ke pihak camat Kerayan. Pihak camat sendiri bahkan diakuinya meminta maaf atas dugaan tersebut, karena urusan PMI ilegal yang masuk juga tanggung jawab pihak camat. Pembendahan pun dipastikan langsung akan dilakukan pihak camat. Hotma menjelaskan, dugaan praktik percaloan itu terjadi pada sejumlah aktivitas. Pertama dari aktivitas perjalanan PMI dari Long Midang sampai Long Bawan. Ada pun ongkos transportasi terjadi percaloan. Untuk oknum calo yang menjalankan tersebut berinisial AL dan AH yang diduga melakukan percaloan dengan meminta tarif 290 ribu rupiah per orang. Setelah sampai di Long Bawan, AL dan AH berbagi tugas di mana AL menyerahkan kepada AH, baik dari mengurusi penginapan sampai pemeriksaan swipe rapid test dan pembelian tiket pesawat dan pengantaran ke bendara. AH sendiri mematok 50 ribu rupiah untuk biaya rapid test per orang untuk 1 kali rapidnya. Kemudian AH juga mematok harga tiket melebih harga normal. Harga tiket pesawat yang seharusnya seharga 450 ribu rupiah menjadi 500 ribu rupiah. Tak hanya itu, kelebihan barang yang tidak diketahui jumlah pastinya juga dimintai ongkos sebesar 50 ribu rupiah yang padahal para PMI punya gratis bagasi sebanyak 10 kilogram. Jadi informasinya, saya ada suratnya dia, dari Long Bawan, dari Long Midang sampai Long Bawan, transportasi itu inisial aja ya, itu pelakunya, oknumnya namanya AL ya. AL, itu salah satu PNS, PNS di sana, itu meminta bervariasi. Salah satu TKI yang saya tanyai, dia dimintai 250 ribu per orang, bayangkan 250 ribu per orang. Jadi kalau satu mobil ada 3 orang, turut 750 ribu. Dari Long Midang ke Long Bawan, transportasinya. Setelah PMI ini sampai di Long Bawan, dari pelaku AL ini menyerahkan kepada A. Temannya juga A ini. Ini suka ya? Bukan. Dia nggak ada kerjaan, tetapi informasinya penjual galon. Penjual galon? Calo ya. Calo. Calo. Tapi udah dikasih jalan dari sama AL ini. Sehingga urusan dari penginapan sampai rapi tesnya, sampai beli tiket pesawatnya, sampai transportasi diantar ke bandaranya. Ini diurus sama si A ini. Si A ini.